Shalom selamat datang di program SPAI Selamat Pagi Yesus Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPAI Selamat Pagi Yesus Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang remah dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis Percayalah setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita Karena itu tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus menerus dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus Sekarang mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah kau berikan bagi kami sampai saat ini Kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang kawal malam Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali Terima kasih Bapak saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firmanmu Tuntun dan urapi setiap kami sehingga kami dapat mengenal engkau lebih lagi Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Saatku dalam kesesakan Yang kuharap hanya kau Tuhan Saat pada hidup menerba Masih ada Tuhan bagiku Saat semua jalan tertutup Tidak ada yang sanggup menolong Saat air mata tercura Masih ada Tuhan bagiku Penolong ku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyalah dirimu Kau bapaku selalu menyertai hidupku Kau bapaku yang setia Penghibur ku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyalah dirimu Tercura 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 Masih ada Tuhan bagiku Penolong bagiku Penolong ku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyalah dirimu Selalu menyertai hidupku Kau Bapakku yang setia Penolongku hanyalah dirimu Penghibur ku hanyankan Bapakku Selalu menyertai hidupku Kau Bapakku yang setia Selalu menyertai hidupku Selalu menyertai hidupku Selalu menyertai hidupku Kau Bapakku yang setia Ibrani 6 Oleh karena itu, dengan meninggalkan prinsip-prinsip pertama dari ajaran Kristus, marilah kita terus maju ke arah kedewasaan dan tidak lagi meletakkan dasar. Pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang membawa kematian dan iman kepada Elohim, ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Jika Elohim mengizinkan, maka itulah yang terus akan kita lakukan. Bagi mereka yang pernah diterangi, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dari roh kudus, dan yang pernah mengecap firman yang baik dari Elohim dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Dan jika mereka jatuh, maka mustahil mereka diperbaharui lagi untuk bertobat. Karena jika demikian, mereka menyalipkan lagi putra Elohim bagi mereka sendiri, dan menghinanya di muka umum. Sebab, tanah yang menyerap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang menggarapnya, tanah itu diberkati oleh Elohim. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan belukar yang tidak berguna, maka ia akan dikutuk dan akan berakhir dalam pembakaran. Walaupun kami berkata demikian, namun tentang kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kami yakin ada hal-hal yang lebih baik disediakan bagi kamu sehubungan dengan keselamatan. Sebab, Elohim bukannya tidak adil, sehingga melupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang telah kamu tunjukkan kepada namanya dengan terus melayani orang kudus sampai sekarang. Kami menginginkan agar kamu masing-masing menunjukkan ketekunan yang sama, supaya pada akhirnya pengharapanmu menjadi pasti. Dan kamu tidak menjadi lamban, melainkan meneladani mereka yang oleh iman dan kesabaran mewarisi apa yang telah dijanjikan Elohim. Ketika Elohim berjanji kepada Abraham karena tidak ada yang lebih besar daripada dirinya, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Setelah menunggu dengan sabar, Abraham menerima apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi sesuatu yang lebih besar, dan bagi mereka, sumpah adalah penegasan untuk mengakhiri segala perbantahan. Demikian juga Elohim, karena ingin menunjukkan rancangannya yang kekal kepada mereka yang akan mewarisi apa yang dijanjikan, maka dia meneguhkan hal itu dengan sumpah. Oleh dua hal yang tidak dapat berubah, yaitu janjinya dan sumpahnya, yang tentang hal itu Elohim tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan dapat memperoleh dorongan yang kuat untuk berpegang pada pengharapan yang disediakan di depan kita. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai kebalik tirai ruang maha kudus. Dimana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Elohim yang maha tinggi. Ia menyambut dan memberkati Abraham yang kembali dari menaklukan Raja-Raja. Abraham memberikan sepersepuluh dari semua yang diperolehnya kepada Melkisedek. Arti nama Melkisedek yang pertama adalah Raja Kebenaran, dan yang berikutnya adalah Raja Salem, yang artinya Raja Damai. Ia tidak berayah, tidak beribu, tanpa silsilah, hari-harinya tanpa awal, hidupnya tanpa akhir. Dijadikan sama seperti putra Elohim. Ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Lihatlah betapa besarnya ia ini, yang kepadanya Abraham, Bapak leluhur kita, memberikan sepersepuluh dari rampasannya yang terbaik. Anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam, menurut hukum Taurat, mereka mendapat tugas untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, meskipun saudara-saudaranya ini adalah sesama keturunan Abraham. Namun Melkisedek, yang bukan keturunan Lewi, menerima persepuluhan dari Abraham dan memberkatinya. Padahal Abraham adalah pemilik janji-janji itu. Tidak bisa dibantah, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Di sini manusia yang fana menerima persepuluhan, tetapi di sana dialah yang menerimanya. Persepuluhan itu menjadi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa Lewi yang berhak menerima persepuluhan juga dipungut persepuluhan melalui Abraham. Karena pada saat itu Lewi masih berupa benih berada dalam diri Abraham leluhurnya ketika Melkisedek bertemu dengannya. Jika memang kesempurnaan hanya melalui keimaman Lewi, karena olehnya umat menerima hukum Taurat, mengapa masih perlu ditetapkan imam besar lain menurut peraturan Melkisedek dan tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab ketika keimaman berubah, maka hukumnya pun harus berubah. Dia yang dibicarakan di sini berasal dari suku yang lain. Padahal dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan tentang suku ini, Musa tidak pernah mengatakan apapun mengenai keimaman. Bahkan menjadi lebih jelas lagi, karena menurut keserupaan Melkisedek ditetapkan imam lain yang menjadi imam bukan berdasarkan hukum yang bersifat jasmani, melainkan berdasarkan kuasa kehidupan kekal. Sebab Elohim memberikan kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Suatu hukum yang dikeluarkan terdahulu, pasti menjadi batal jika hukum itu lemah dan karena itu tidak berguna. Hukum Taurat tidak menyempurnakan apapun, namun sekarang diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Elohim. Hal itu telah terjadi dengan sumpah, sementara yang lain menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi Yesus menjadi imam dengan sumpah ketika Elohim berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan berubah fikiran. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dengan demikian, Yesus adalah jaminan dari sebuah perjanjian yang lebih baik. Sesungguhnya ada banyak yang telah menjadi imam. Karena kematian menghalangi mereka untuk terus menjadi imam. Namun karena dia hidup selama-lamanya, maka keimamannya itu tidak tergantikan. Karena itu, dia berkuasa untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Elohim melalui dia. Sebab dia hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara bagi mereka. Sebab imam besar yang seperti inilah yang kita perlukan. Yang kudus, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa dan diangkat lebih tinggi dari langit. Dia tidak seperti para imam besar lain yang harus setiap hari mempersembahkan kurban. Pertama untuk dosa-dosanya sendiri dan kemudian untuk dosa-dosa umatnya. Karena dia telah melakukannya satu kali untuk selamanya, yaitu ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan manusia yang memiliki kelemahan sebagai imam besar, tetapi ucapan sumpah yang datang setelah hukum Taurat menetapkan putra sebagai imam besar yang sempurna selama-lamanya. Kesimpulan dari hal-hal yang telah dibicarakan ialah kita mempunyai seorang imam besar yang seperti itu, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani sebagai imam di ruang maha kudus di dalam tabernakal sejati yang dibangun oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Karena setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan maupun kurban, maka Yesus juga harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia ada di bumi, dia tidak perlu menjadi imam, karena di sini telah ada imam-imam yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti Musa ketika hendak mendirikan tabernakal, ia diberi perintah, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih agung, karena dia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih baik yang telah disahkan atas dasar janji-janji yang lebih baik. Sebab jika perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak ada alasan untuk mencari yang kedua. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada umatnya, Tuhan berfirman, Lihatlah, akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Tidak seperti perjanjian yang telah aku buat dengan leluhur mereka pada waktu aku menuntun dan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tidak setia kepada perjanjianku, maka aku mengabaikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang aku buat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Firman Tuhan. Aku akan menaruh hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka dan akan menuliskannya pada hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab semua orang, dari yang terkecil sampai yang terbesar, akan mengenal aku. Sebab aku akan berbelas kasihan atas ketidakbenaran mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kejahatan mereka. Ketika dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia telah menjadikan perjanjian yang pertama kadaluarsa. Dan apa yang telah kadaluarsa dan tua segera dilenyapkan. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini, hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.